Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kematian tidak dapat dihalau dengan apapun Malaikat Israel datang pada siapa saja yang sudah digariskan untuk mati Tidak ada yang bisa kabur darinya Bahkan orang yang begitu dekat dengan Allah SWT sekalipun Ada kisah penuh hikmah tentang kematian Yaitu ketika Nabi Sulaiman AS Membantu seorang lelaki kabur dari Malaikat Israel Kisah ini tercantum dalam kitab majali Susania Karya Syekh Ahmad bin Syekh Hijazi Al-Fushni Suatu hari Malaikat Israel datang ke Nabi Sulaiman AS Malaikat Israel tiba-tiba menajamkan pedangnya Lalu mengarahkan kepada seorang pria di samping Nabi Sulaiman Tetapi Israel kemudian pergi Pria yang ditunjuk Israel bertanya kepada Nabi Sulaiman perihal orang tadi Nabi Sulaiman pun menjawab bahwa yang datang menemuinya itu adalah Malaikat Israel Kemudian orang itu merasa jika Malaikat Israel tadi melirik dirinya dengan pandangan yang tajam Seakan-akan mau mencabut nyawanya Lantas orang itu memohon pertolongan kepada Nabi Sulaiman AS Agar ia tidak ditemukan Malaikat Israel Karena dirinya merasa belum siap untuk mati Nabi Sulaiman pun balik bertanya kepada orang tersebut tentang bagaimana cara dirinya bisa menolong Kemudian orang itu berkata kepada Nabi Sulaiman Agar beliau berkenan memerintahkan angin Membawa dirinya ke negeri India Agar Malaikat Israel tidak bisa menemukannya Nabi Sulaiman lalu memerintahkan angin untuk membawa pria itu ke negeri India dalam waktu sekejap saja Angin pun segera melaksanakan perintah dari Nabi Sulaiman AS Sayangnya pria itu setibanya di India Malaikat Israel mencabut nyawanya Kemudian Malaikat Israel kembali menemui Nabi Sulaiman AS Melihat hal itu Nabi Sulaiman bertanya kepada Malaikat Israel Mengapa kau tak dimelirik kepada laki-laki itu dengan tatapan yang tajam Aku merasa sangat heran Aku diperintahkan untuk mencabut nyawanya di negeri India Namun kebedaannya saat itu sangat jauh dari negeri itu Hingga akhirnya tiba-tiba ada angin yang membawanya sampai ke negeri itu Lalu ku cabut nyawanya di negeri itu pula Sesuai dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah SWT Kata Malaikat Israel Sahabat yang beriman Kisah ini menunjukkan kematian datang kapan saja kepada seseorang yang sudah ditetapkan Meskipun berusaha menghindar Seorang manusia tetap akan mati Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!